Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Sobat Primaakut Selamat datang kembali di channel Primaakut Tetap bersama saya Muhammad Ashadi Dan tak lupa saya selalu ucapkan Terima kasih kepada Sobat Primaakut semua Yang telah men-support channel ini Hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan Konten-konten terbaru di channel Primaakut Oke kali ini kita akan Membahas tentang aliran tayap Sebuah motor induksi Oke pada whiteboard Kalian sudah melihat diagram Aliran dari Daya motor induksi Ini mungkin diagram sudah Tidak asli lain yang bisa kalian Yang sering pasti kalian lihat Dari buku-buku ataupun juga Bukan manapun Yang membahas tentang aliran daya pada motor induksi Biasanya ini dipakai untuk Menghitung efisiensi Nah namun Konsep yang saya berikan ini adalah Kalian tuh harus Bisa benar-benar paham Yang membaca Si diantra ini Kenapa kalian harus paham Karena kalau kalian menghafal Nanti kalian pasti akan lupa Nah ketika kita ingin belajar Masalah aliran daya pada motor induksi Kalian juga harus Sudah bisa paham tentang rakyat Rakyat ekivalen si motor induksi Nah itu sudah kita bahas di Minggu kemarin Karena rumus-rumus ini Nanti yang ada di sini itu Berasal daripada si rakyat ekivalen Jadi juga harus memang wajib kalian tahu Tapi nanti kita kupaslah sedikit di sini Oke disini ada Posisi daya input Oke lihat daya input lebarnya segini Kemudian ada daya output yang Lebarnya lebih kecil Artinya daya input yang dikirim itu akan jauh Bukan jauh ya Akan lebih besar Daripada daya yang dikeluarkan Kenapa Karena ada losis Ada rugi-rugi Yang dilalui oleh si daya input ini Hingga menghasilkan daya output Untuk si motor induksi Inilah losis tadi Yang di bawah ini Lihat ketika awalnya dia seperti ini Dia turun ke bawah seperti ini Losis pertama Contohnya belum saya buat Losisnya Maka dia gerbil pun akan naik Sebesar ini dia Ketika turunnya segini Lihat turunnya segini Maka diagram berikutnya akan naik seperti ini Dia mengecil Artinya daya yang masuk di sini Akan terbuang losis So sisanya tinggal seperti ini Ada seperti ini Dan ini Dan ini Terus Sampai Menuju ke daya output Dengan jumlah losis Yang Berasal dari Si motor itu sendiri Dari motor itu Nah Jadi kemudian Yang pertama juga Gata Bukan yang berpun Gata Gata Dan selanjutnya Yang harus kalian tahu Prinsip dari motor ini adalah Merubah daya Listrik menjadi Mekanik Atau Daya listrik menjadi Energi listrik menjadi Energi mekanik Atau Energi listrik menjadi Energi Graf Oke jadi PIN nya pasti Listrik V-nya adalah Gerak Oke Lalu PIN Nah daya input Yang namanya P Pasti P x I x cos V Ya Karena yang masuknya adalah Tiga pasa Dan ini di bagian Stator Tiga pas Maka persamaannya Tiga Dikali V-line Kemudian dikali dengan Alus line Kemudian dikali dengan Cos Pintu Nah Tiba PIN Yang pertama Seperti Tiba di sini adalah Daya keluaran Daya keluar dari sumber motor Yes Energi mekanik Atau Daya gerak Atau Energi Mekanik Bentuknya apa Gaya Tolakan Yang biasa kita sebut Ketika motor itu mengalami gaya Pertutaran Adalah namanya Torsi Yes Torsi Torsi Lalu apa Torsi bentuknya adalah Pertutaran Pertutaran Nah Pertutaran itu Kita nanti akan mendapatkan Yang namanya Omega Omega apa Ada Omega S Untuk kecepatan putar Meda Stator Lalu Kodi Rotor Namanya apa Omega R Omega R Ini adalah Kecepatan Putar Dari Bukan kecepatan Omega itu Dia bentuk Dari Radian Pada Sepuah Putara Nah Jadi inilah Yang dihasilkan oleh Si Motor Jadi PINnya Adalah Listrik POPnya Adalah Bentuk Dari Energi Mekanik Oke Kita akan Turunkan Si Omega R Ini Oke Di mana PO Tadi Adalah Torsi Kali Omega Omega Itu Adalah 2 PIN Tampak Ya Ketika Ada Omega R Kita Berubah Frekuensi Frekuensi Dari mana Kita dapat Yes Dari Kecepatan Dari Si Proton 2 PIN R Per 60 Kenapa Dibagi 60 Frekuensi Itu Hertz Artinya Berapa Banyak Sirtus Lombang Dalam 1 Detik Maka NR Satuannya Adalah RPM Rotation Per 1 Menit Berapa Detik 60 60 Makanya Dibagi 60 Inilah Si Omega R Kita Menjadikan Omega R Oke Ketika Kita Memandang Omega R Ini Bisa Kita Lihat Dari Sisi Stator Dari Sisi N S Lawannya Dari Mana Kita Bisa Menyihat Repop Nanti Kita Dalam Perhitungan Kita Bisa Menghitung Ini Dari Torsi Koli Omega R Atau Kita Bisa Juga Menghitung Dari Sisi Stator Dik Di mana Ini Pernyata Kita Pelajari Di Minggu Kemarin Tentang Slip Sekarang Ulang Atau Kita Tahu Slip Itu Sama Dengan Ns Kurang Nr Per Ns Oke Secara Matematika Ini Saya Terlukan Ns Per Ns Dikurang Nr Per Ns Oke 1 Dikurang Nr Per Ns Oke Ketika Saya Menjar Nr Sama Dengan Disini Siga Satu Dikurang Slip Dikali Dengan Ns Ini Adalah Umus Nr Maka Ini Kita Bisa Turunkan Dikurunkan 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 Yang Awalnya Adalah Nr Per 60 Nr Jadi Ns Oke Gimana Kita S Per 60 S Kus Nah 2 P Ns 60 Adalah Omega S Yes So V O Menjadi Torsi Kali Omega S ini bebas gimana bisa kita pakai ini harus juga dipahami dalam mencari aliran daya karena ada beberapa perhitungan ataupun rumus matematis yang akan kita substitusi apalagi ketika nanti kita akan menghitungin namanya porsi awal atau porsi ini sangat sangat harus kita ketahui kita kembali ke aliran daya motor induksi tadi itu intermezzo tapi bukan sekedar intermezzo dan motor induksi itu ada stator ada rotor dan ada celah udara artinya stator itu akan mentransferkan energi ke celah udara untuk diinduksikan ke rotor hingga rotor akan menghasilkan hal yang mekanik bar tidak di aliran daya ini terdapat dua bagian yaitu bagian sebelum celah udara dan setelah celah udara disini akan saya tulis dulu sebelum celah udara kita mulai dari sini dulu ya oke apa saja yang ada di stator itu ada kumparan kemudian ada institusi untuk mendidikan sih kumparan ya maka terdapat dua rosis yang ada di situ yang pertama apa rugi-rugi inti eh sorry rugi-rugi tembakar stator ya Hai pscr ini pertama rugi-rugi tembakar stator ya kedua karena dia punya ibi tadi maka ada rugi-rugi isti stator disini di sini pscr rugi tembakar stator lalu ada pc rugi inti-rugi isti stator habis Oke lalu ketika disini kita sudah habis maka disini ini adalah batas gimana ini adalah daya yang sampai di celah udara ini namanya PAG bagus lagi PAG adalah daya setelah udara yang ditransfer ke rotor melalui celah udara ya oke setelah masuk ke bagian rotor di rotor ada apa sama rotor pada kumparan ya maka akan ada rugi-rugi tembakar rotor kalau disini S adalah stator makanya akan menjadi PLCL rugi-rugi tembakar rotor jadi PLCL rugi-rugi tembakar rotor nah disini kasih nama sesudah ada PLCL rugi-rugi tembakar rotor oke setelah masuk ke rugi-rugi tembakar rotor maka sisanya apa nah ini dia ini ada dua losses yang sangat kecil ya kecil tapi sangat susah sekali untuk dihitung susah sekali untuk diukur makanya ini sering diabaikan tetapi dia ada sering diabaikan tetapi dia ada oke lalu nah kita akan bahas berikutnya disini di bagian ini setelah proses ini selesai yang yang akan dikonversikan menjadi energi gerak ya setelah di rugi-rugi lewat motor berputar dia bergerak setelah dia bergerak maka akan muncul disini di berputar akan rugi-rugi angin dan gesekan setelah ada rugi-rugi angin dan gesekan ada rugi-rugi apalagi yang ada ada namanya Strelos PSL R kalau nggak salah Strelos ada rugi Strelos Rugi-rugi Strelos sudah pemurusan apa sih rugi-rugi Strelos ini nah rugi-rugi Strelos ini ini sebenarnya rugi-rugi yang terjadi pada rotol akibat apa yang pertama kumparan itu kan dipasang di rotol maka akan mengalir arus di rotol yang boleh namanya skin efek pada rotol pada batang rotol lah bukan pada rotolnya pada as rotol saya sulang bisa memintraskannya as rotol ya akan muncul disitu skin efek dan itu kemudian efek dari yang namanya frekuensi dan itu memang sangat sulit diukur makannya kedua ini sering diabaikan kenapa? karena juga nilainya kecil nah jadi sering disamakan yang namanya P-Coff itu adalah sama dengan P-O ya nah pada dasarnya yang dibilang P-O itu kalau dia menurut rumus P-O sama dengan P-Coff P yang dikonversi kemudian apa ditambah dengan ya 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 okay ya 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 Oke untuk menganalisa dari aliran daya ini nah kita bisa nih menghitung dari BCL 3i kuadrat di satu sekian sekian-sekian begitu nah namun pada kontes kita mencari yang namanya PO kalau ini bisa kita boleh kita akan mencari si daerah PO kita akan menghitung bagian dari mulai kecelakaan udara yaitu energi yang ditransfer dari stator mau dibuat motor nah berarti bagian yang akan kita cari itu adalah di sini ini merupakan daya yang sudah siap atau ready untuk dikirim ke si hotel ya bisa dilakukan maka Hai fungsinya itu adalah ketika kita berpikir berpikir ini kurang ini ya SCR kita tulis aja dulu dikasih sama dengan ah ke-in dibuat PSCL dikurang PC ya lebih gini dari or atau PRG sama dengan apa PRCL ditambah pekons ditambah pekway dan pek selos namun karena ini tadi bisa kita anggap kita abai karena kecil dan juga menghitungnya susah ke maka PAG itu adalah pekong ditambah klosis otom eh klosis tempat yang dihasilkan ya dikontor kemudian ditambah ya pek agi sama dengan pekong ditambah pek sel dalam menghitung aliran seperti losis ini ketika jenis ini tidak tunggu belakang artinya yang ini dikurangin ini namun ketika kita mau kita ke depan disini tapi artinya daya yang sudah dikompersi ditambah rosisnya seperti ini nah disinilah perlu kalian untuk kembali flashback ke yang namanya rangkaian ekipalan motor induksi ya rangkaian ekipalan motor induksi di bagian rotor ya di awal ini ekipalan ini kalau nggak salah yang kedua dan yang ketiga yang sudah mendekati yang sudah kita satukan ke S1 ya kalian flashback aja lihat ke belakang ada di sini S1 di sini nanti akan ada jx2 kemudian sini ada R2 S2 di sini nanti kemudian kita ingin mendapatkan tahanan PRCL yang yang urminya maka ini akan kita bisa dengan menggunakan bersama matematis ya bersama matematis seperti yang sedang dikit-dikit tuh nah jadi kalau mau tahu nih kalau di bawah sepanjang jadi saya langsung jadikan ajalah kepadanya kalau mau lihat yang ada konten sebelumnya di sini ada S1 ini jx2 di sini L2 dan ini gua bakal gua bakal mekaninnya yaitu L2 S2-1 nah ini dia nah dari dari sini lah kita nanti akan mendapatkan nilai parameter-parameter yang ada pada si motor induksi di pag ini artinya pag itu adalah seluruh bayang ada di sini ya seluruh bayang ada di sini ini sama ini sama ya oke yang lewat di sini apa I2 sama yang lewat di sini juga I2 jadi awalnya pag-pag-pag ditambah dk1 R2وس dan Qn Seelamat ke daya proses yang ada pada r hai hai ini adalah un Joint di sana di it Kalau kita let� lihat ini sama ini sama pihaknya PA itu rumusnya tiga pi dua kuadrat dikali R2 pres oke ini persamaan awalnya namun kita akan ingin melihat nih PRCL nya berapa ya repoknya berapa maka ini kita bisa kita turunkan kita turunkan pakai persamaan ini ini sebenarnya sama itu sebenarnya sama 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 hanya bentuk dari persamaannya itu berbeda lebih detail saya bilang Oke kita kita pakai ini juga tiga i2 kuadrat kali R2 itu adalah tiga i2 kuadrat kemudian kali R2 itu adalah tiga i2 kuadrat mulai-mulai R2 seperti S kurang satu ya lalu ini bisa kita turunkan kembali kalau seperti ini bisa kita turunkan kembali bagaimana cara kita menurunkan Oke kita akan turunkan oke tiga i2 kuadrat R2 ditambah tiga i2 kuadrat kuadrat R2 R2 seperti S kurang satu ya seperti kurang satu ini saya buat seperti S kurang satu ya dikurang S S sama dengan satu seperti ini Oke jadi nilai akhirnya adalah tiga i2 kuadrat R2 ditambah tiga i2 kuadrat R2 ini sama penyebut ya satu kurang S S ini rumus PAG ini juga rumus PAG jadi sama kalian memakainya manapun disini ini tetap sama hasilnya dan ini memang merupakan rumus dari angkat ekivalen mod reduksi ini dan ini adalah ini sama and so berapakah perbandingan antara si PAG tadi si PRCL dan si P crop ini bisa kenapa karena mereka itu memang satu-satuan jadi ada pembagian ataupun ya pembagian lah berapa sih daya yang disimpulkan dari si A dan si B ya oke maka i3 i2 kuadrat R2 bedanya apa sih hanya beda slip satu ada slip satu enggak jadi untuk menyamakannya si PAG ini akan saya kalikan dengan slip maka slip disini aku mati ya artinya sama dengan PRCL itu sama dengan ini saya buat koma ya slip dikali slip dikali PAG dapat perbandingan si PRCL oke kemudian si PAG dari sini ya oke 3 i2 kuadrat R2 1 kurang S per S apa bedanya disini 1 R2 1 kurang S per S ketika saya bagikan saya bandingan ini makanya akan mati mati sisanya tinggal 1 kurang S maka PAG berbandingan ini adalah perbandingan antara ketiganya maka PAG berbanding dengan CRCL berbanding dengan take off itu sama dengan PAG berbanding dengan SPAG berbanding dengan 1 kurang SPAG sama dengan 1 berbanding dengan slip berbanding dengan 1 kurang slip nah inilah perbandingan ketiga dari daya yang kita bahas kali ini oke gelas POT oke sekarang kita akan mencari efisiensi kita untuk POT POT tadi memang kursi Omega ya ya itu secara mekanika secara listri POT itu adalah PONF dikurang dengan PFAW dan PSL daya yang dikonversi menjadi mekanik dikurang UB gesek-gesek angin dikurang STRE CLOS tadi ini bisa dianggapkan ini dianggap tidak ada oke ya berarti disini saya buat aja loh persamaan awalnya POS dan PCONF kemudian dikurang dengan P F dan W kemudian dikurang lagi PSLK STRE oke karena ini bisa dianggapkan tidak ada maka POT itu menjadi PCOF maka namanya PCOF ini daya yang dikonversi yang sudah menjadi keras ini tinggalkan sisanya nah tapi karena ini susah ini bisa diketahkan berarti P O itu sama tekan di apa pun sudah 3 dikurang 3 di 2 kuadrat di kalikan 2 1 kurang S 3 ya efisien C sama tekan P O seperti ini di 100% ini P O nah D P E dan ini saturnya sudah sama-sama dalam Watt inilah dia aliran daya pada motor induksi oke kita sudah kita membahas tentang aliran daya pada motor induksi semoga konten kali ini bermanfaat untuk sobat terima ke semua tak lupa saya mengajak kalian untuk bergabung di grup Pemakus Center dapat kita berbagi pengalaman berbagi pengetahuan namun bukan dapat kita untuk saling menyembuhkan diri dan download buku-buku elektroni Pemakus dokumen link yang ada pada reskripsi oke saya kata selamat berpisah pada konten kali ini dan sampai bertemu di konten-konten berikutnya tetap berhormat saya Muhammad Azali serega di channel Pemakus Wassalamualaikum Assalamualaikum Pemakus 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 Pemakus